Baik, ketika kemudian kita berbicara tentang bagaimana, apa namanya, tentang kesuksesan atau gagalnya dakwah, pertanyaannya karena temanya hari ini tentang DAI ya, gitu ya. Jadi apakah ada faktor selain DAI? Tentu, DAI itu hanya, kalau menurut pemahaman saya, menjadi salah satu faktornya saja. Si DAI itu untuk menentu, tapi menjadi salah satu faktor, tapi bisa dibilang faktor manusia dari organisasi itulah faktor utamanya, gitu. Ketika kita berbicara sebuah gerakan, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, isu pertama yang paling penting itu adalah tentang manusianya. Sehingga kalau kita ngomongin kesuksesan dan kegagalan dakwah, kenapa kemudian Syekh Fatiha akan ngebahas tentang DAI-nya? Karena itulah faktor terbesar yang kemudian menentukan seperti apa kegagalan dan kesuksesan itu. Nah selain itu apakah ada faktor lain? Jelas ada faktor lain. Misalnya apa salah satunya? Tentang selain faktor manusia, yang tadi faktor manusia berarti lengkap ya dengan semua yang tadi kita bahas ya. Apakah mereka itu nanti orang-orang yang kemudian berpikir kritis, mau nggak mereka berkolaborasi, mereka open mind, apa nggak terhadap perubahan, dan seterusnya. Nah itu sangat menentukan apakah mereka kemudian termasuk orang-orang yang ikhlas, apakah mereka termasuk orang-orang yang sabar. Ini faktor manusianya. Dan menjadi faktor terbesar yang memiliki pengaruh terhadap kesuksesan atau kegagalan dakwah itu. Nah faktor lainnya apa? Faktor lain yang kemudian bisa kita lihat menjadikan kesuksesan atau kegagalan dakwah itu termasuk juga bagaimana kita berbicara tentang sistem. Namun kita hanya bisa kemudian mendapatkan kesuksesan dakwah itu ketika kemudian kita bisa selaras kegiatan-kegiatan dakwah kita dengan kemudian sistem yang ada. Nah selama ini seakan-akan kita itu kayak ingin melawan sistem. Nah ini adalah yang menjadikan gerakan dakwah itu dimana-mana kayak jadi dimusuhin gitu ya. Nah sekarang bagaimana kemudian kita bisa masuk ke dalam sistem itu? Itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor juga. Diterima atau tidaknya Islam ini dalam sistem itu menjadi tantangan tersendiri. Selama dia tidak bisa kemudian diterima dalam sistem tentu faktor keberhasilannya menjadi sangat apa namanya semakin kecil gitu maksudnya ya. Termasuk kemudian apa? Faktor-faktor lain yang kemudian bisa kita perhatikan lagi bagaimana Tadi tentang profesionalisme dan tahapan-tahapan dari pencapaian dakwah itu sendiri. Strategi-strateginya juga berpengaruh. Banyak orang kemudian hari ini menjadi ilufil dengan gerakan Islam itu karena apa? Karena strategi-strategi dakwahnya justru tidak smooth gitu. Tadi saya bilang salah satunya misalnya ketidaksabaran dalam kemudian mencapai tujuannya. Sehingga mereka kemudian kalau bahasa kita disebut istijal gitu ya. Mereka kemudian tidak sabar untuk menjalani proses dakwahnya itu sendiri. Akhirnya jadilah gerakan itu justru menjadi gerakan yang kurang berhasil gitu. Banyaklah yang lainnya. Kemudian bagaimana tadi apa namanya sistem itu juga yang paling sangat berpengaruh sih menurut saya. Di dalam kesuksesan dakwah. Sehingga para aktivis dakwah ini perlu nih untuk kemudian meningkatkan kualitasnya agar dia bisa masuk dan memperbaiki sistem yang ada gitu ya. Apalagi itu. Bagaimana dengan pribadi misal memiliki passion. Tidak menjadi guru da'i. Misal hanya senang menjadi follower passion lain. Apakah menjadi keharusan untuk sebuah organisasi dakwah untuk mencetak da'i. Sebenarnya ini yang kemudian perlu kita sadari juga ya. Organisasi dakwah itu apakah tujuannya mencetak da'i. Saya kira tidak begitu gitu ya. Nah selama ini mindset kita akhirnya jadi begitu. Ketika masuk dalam organisasi dakwah kita justru menyiapkan diri kita menjadi orang-orang yang dicetak gitu ya. Menjadi kader gitu. Menjadi orang-orang yang kemudian ta'at. Kemudian namanya dicetak ya seringkali kita contohnya kan kayak tanah liat yang dijadiin batu-batak gitu ya. Ini kemudian perlu kita sadari juga bahwa kita ini manusia merdeka. Yang sebetulnya tugas kita itu bukan menjadi kader loh. Kalau kita lihat di Al-Quran itu tugas kita itu yang pertama beribadah kepada Allah. Yang kedua itu menjadi leader. Menjadi khalifah fil'at itu adalah menjadi perpanjangan tangannya Allah di muka bumi. Dan itu pemimpin. Kalau tugas da'i jelas da'i itu ketika kita kemudian menjadi seorang muslim dia sudah melekat pada diri kita. Jadi organisasi dakwah itu bukan kemudian untuk mencetak kita menjadi da'i. Karena kita memang sudah menjadi da'i sebelum segala sesuatunya. Ketika kita belum masuk organisasi kita pun sudah menjadi da'i sebetulnya. Ketika kemudian kita belum bergabung dengan kami kita pun da'i sebetulnya. Dengan atau tanpa kami pun kita akan tetap menjadi da'i sebetulnya. Ini yang perlu disadari. Nah selama ini mindsetnya adalah seakan-akan kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian masuk organisasi lalu organisasi itulah yang mencetak kita. Bahkan kemudian perasaannya kayak organisasi itulah yang memiliki kita. Karena kita dicetak di situ dan akhirnya kita terikat dan tidak bisa menjadi siapa-siapa lagi. Bukan begitu. Jadi mindsetnya kita adalah da'i yang saat ini, saat ini ya ini perlu dibuat. Saat ini mungkin kita di kami. Nanti suatu hari kita tidak di kami lagi tapi kita tetap akan membawa da'i kita itu sampai meninggal dunia. Dan kemudian untuk menjadi da'i itu, karena dia memang melekat pada diri kita. Menjadi siapapun kita, sebagai siapapun kita. Kita perlu membawa dan terus membawa dan tidak pernah melepaskan ini ke da'ian kita. Mau sebagai siapapun kita, apapun tadi passion kita, sebagai siapapun kita. Kita tetap kemudian membawa da'i itu. Apa tugas da'i itu? Yang paling simpel adalah amal ma'ruf nahi mungkar kemanapun kita. Nah, level amal ma'ruf nahi mungkar kita itulah yang menentukan seberapa besar, seberapa tinggi level kepemimpinan kita. Semakin banyak kemudian orang yang merasakan dampaknya, berarti level kepemimpinan kita sebagai seorang da'i itu juga semakin besar. Dan yang paling rendah apa berarti? Level yang paling rendah dari kepemimpinan. Yaitu berdakwa untuk diri sendiri ya. Bagaimana kemudian kita memimpin diri sendiri. Tapi masa iya sih kita cuma menjadi orang begitu aja gitu ya. Mario, naikkan. Sekarang introspeksi diri, lihat. Oke, saat ini saya mau mimpin di level mana? Oh, saya baru mimpin diri sendiri. Oh, saya mimpin keluarga. Oh, mimpin tetangga-tetangga. Eh, mimpin CRT, mimpin CRW, dan seterusnya. Naik aja levelnya seberapa kemudian kita mampu untuk naik ke titik yang paling mendekati ke perfect levelnya kita secara pribadi. Saya kira itu. Oke? Jadi, sebagai siapapun kita tetaplah berdakwa. Jangan begini, poin saya sebetulnya di antara semua ini yang kemudian kita bahas malam hari ini. Berhentilah kita kemudian memikirkan bahwa berdakwa itu tergantung dengan bendera dan organisasi. Kita perlu sadari bahwa yang namanya bendera, ya hari ini mungkin kami dan seterusnya. Ini hanya menjadi sarana kita dan kendaraan kita saat ini. Dan jangan sampai kemudian kita beranggapan berdakwa itu hanya pakai kami misalnya. Suatu hari mungkin, apa namanya, kita keluar dari kami dan seterusnya. Kita tetap perlu berdakwa karena apa? Kita ini dai sebelum kita masuk ke kami, gitu. Itu contohnya kalau dia contohnya organisasinya kami, termasuk nanti organisasi-organisasi lain. Nah, tugas kita sebagaimana yang disampaikan oleh siapati akan itu, janganlah kemudian kita mengedepankan, mengagung-agungkan, mensakralkan organisasi kita, melebihi kita mensakralkan Islam itu sendiri. Jadi bersatunya kita itu bukan karena organisasi, bersatunya kita itu karena Islam dan akidah kita. Gitu ya. Semoga manfaat. Terima kasih.